baik selanjutnya kita ke Kang Erwan Setiawan Erwan Setiawan oh adanya Erwan Setiawan anak bos oh iya mah anak haji umuh Kang Erwan mah oh paling atas dululah R1 Setiawan yang telah menyusun koalisi besar untuk Pilkada Sumedang 2024 harus meninggalkan hanca itu sebab dia direkumen untuk mendampingi Dedy Mulyadi pada pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Barat tahun ini Pria kelahiran 29 Juli 1970 itu akan menjadi calon wakil gubernur sawagup untuk Dedy Mulyadi yang usianya lebih muda satu tahun darinya Dedy Mulyadi kelahiran 71 Erwan semula adalah kader partai demokrat namun ia memutuskan untuk keluar dari partai berlambang bintang mersi itu dan memulai karir sebagai politikus di bawah naungan beringin Partai Golkar kini dia mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan lahir pada 1970 sebagai anak sulung dari empat bersaudara ayah ibunya adalah pasangan Umuh Muhtar dan Haji Pimpin Muhtar sejak muda Umuh Muhtar sudah senang dengan Persib Bandung klub sipak bola berjuluk Mawong Bandung di kemudian hari Umuh menjadi salah satu pemegang saham di klub tersebut dan berkiprah sebagai manajer Persib Bandung hingga sekarang Umuh dinilai sebagai guru utama politik Erwan Setiawan sebaliknya Umuh juga terlihat kuat keinginannya membuat Erwan Setiawan berhasil dalam dunia politik perpindahan Erwan dari Demokrat ke Partai Rewakon tentu dengan saran dari Umuh Muhtar pendidikan Erwan Setiawan sebagai warga kota Bandung Erwan Setiawan memulai jenjang pendidikannya dengan sekolah di SD Santo Yusuf lulus 1983 lalu sekolah di SMP BPI 1 lulus 86 dan lanjut ke SMA BPI 1 lulus 89 usai SMA Erwan Setiawan berkuliah di Politeknik Industri dan Niaga Bandung lulus 96 kemudian melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Langlang Buwana lulus 2008 di sela-sela menyelam pendidikan Erwan Setiawan juga merintis usaha dia mendirikan Sipi, Ganeka, Kiara dan menjadi direkturnya hingga kini Erwan Setiawan mulai karir politik Erwan Setiawan mulai karir politiknya dengan menjadi kader Partai Demokrat dia mencalonkan diri sebagai pada pemilihan legislatif 2009 dan menang dia dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 dia pun ditahbiskan menjadi ketua DPRD Kota Bandung menjelang masa akhir jabatan sebagai Dewan dia bertarung di Pilkada Kota Bandung 2013 saat itu ia berpasangan dengan Siswandi namun taklir belum memihak pasangan Ridwan Kamil Oded M. Daniel adalah pemenangnya pada 2014-2019 Erwan kembali ke DPRD dia terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kota Bandung dan duduk di Komisi C hingga setahun sebelum jabatannya beres ada pinangan dari Sumedang pada 2018 Doni Ahmad Munir politisi Partai Persatuan Pembangunan P3 menggandengnya untuk menjadi calon wakil Bupati Sumedang dan menang pasangan ini memimpin pada periode 2018-2023 COVID-19 melanda dan masa kepemimpinan itu terganggu fokusnya dengan pemilihan warga dari wabah pemulihan warga dari wabah tersebut pada saat menjadi wabub Semedang Erwan Setiawan berseberangan paham dengan Partai Demokrat Pemicunya adalah musda Partai Demokrat Jawa Barat sehingga ia memutuskan untuk keluar sebentar tak berpartai Erwan kemudian santar disebut-sebut masuk ke Partai Golkar isu itu kemudian nyata Erwan menjadi kader Partai Golkar menghadapi Presiden Pilek 2024 Erwan diminta untuk menjadi tim kampanye daerah TKD pemenangan Prabowo-Gibran di Semedang pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu menang telak Partai Golkar juga meraih 10 kursi di DPRD Semedang dan menjadi partai pemenang Pilek Semedang 2024 dengan basis 10 kursi itu tadinya Erwan akan mencalonkan diri sebagai Bupati Semedang namun politik yang kedinamisannya sekejapan mata berkata lain Erwan Setiawan harus naik ke Pilkada tingkat Jawa Barat Erwan sudah menjalin komunikasi politik dengan partai-partai di Semedang bahkan nama-nama pendampingnya telah santar dibicarakan meski ketika tengah ramai menjalin komunikasi politik di Semedang Erwan mendapat kunjungan dari Deddy Mulyadi kunjungan itu jauh sebelum pada pernyataan Erwan dikriminalisikan nyalon Wakil Gubernur pada Pilkub Jawa Barat 2024 itu ya dari detik coba kita lihat dari wkipedia oke ini ya dua aja lah tuh karir oke baca dulu lah Haji Erwan Setiawan SE lahir 29 Juli 1970 benarnya adalah seorang polisi Indonesia yang menjabat sebagai wakil Bupati wakil Bupati Semedang dari tahun 2018 ya 20 September 2018 hingga 20 September 2023 Erwan terpilih sebagai wakil Bupati Semedang berpasangan dengan Doni Ahmad Munir dan pemilihan umum Bupati Semedang 2018 sebelum menjabat wakil Bupati Erwan adalah legislator di DPRD Kota Bandung sejak 2019-2009 menjadi anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 dan dilantik menjadi ketua DPRD Kota Bandung menjelang masa akhir jabatannya sebagai Dewan ia bertarung di Pilkada Kota Bandung pada tahun 2013 menjadi calon wakil Wali Kota Bandung saat itu berpasangan dengan Edi Siswandi namun pasangan Edi Erwan dikalahkan oleh pasangan Ridwan Kamil Oded Erwan menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat pada Pilgub Jawa Barat 24 berpasangan dengan Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur pasangan ini diusung oleh 5 partai KIM dan 9 partai non-parlemen Regat Pendidikan Santo Yusuf 83 BPI 186 BPI 189 Politeknik Industri Naniaga Bandung 96 Fakultas Ekonomi Universitas Langlang Buana 2008 Karir yang memulai mengawali karirnya di bisnis sejak 2001 nah ini ada diceritakan ya tentang bisnis hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Sipi Ganeka Kiara Erwan Setiawan memulai karir politiknya jangan menjadi pada karakter demokrat dia mencalonkan pada pemilihan 29 dan menang dan dilantik menjadi Kota Repaya udah ini mainnya Ketua DPRD kemudian nyalon ke 2013 kalah Kode Jeng Edwan Kamil pada 2018 tahun jabatannya DPRD Kota Repaya selesai penangan dari Sumedang DPRD Kota Repaya P3 menggandeng untuk calon wakil bupati kemudian jadi calon jadi wakil bukati menangnya 2018 23 pada saat menjadi wakil Sumedang Erwan berseberangan Pateri Oke pindah ke Pateri Golkar oke jadi wakil wakil Dedy ya nah dikatan Jambatan Direktur Sipi Ganeka Kiara ketua DPRD Kota Bandung anggota DPRD Kota Bandung wakil bupati ya oke ada lagi yang menarik gak tentang Pak Erwan ini mungkin dari dua itu sudah tergambar ya profilnya oh iya iya mati semedang profil wakil ah lila mana itu nilai ukur dikukur 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 oh nanggal lahir, bagus ya ini Semedang ada info jadi masyarakat bisa mengakses untuk melihat informasi profil pimpinannya jenis kelamin laki-laki agama isokil bupati Semedang SD Santo Yusuf lulus tahun 28 langlang buana tahun 28 rebat jabatan Direktur Cepegiara anggota DPRD Bandung sama ya ketua partai demokrat anggota komisi C kota Bandung wakil bupati sudah gitu oke mana dia tuh udah berapa menit ini Pak Erwan udah hampir 10 menit lebih ya profil Erwan Setiawan anak bos versi yang resmi sebagai wakil gubernur profil Erwan baca wakil demo ya di jejak Erwan Setiawan anak dedeng kot versi kini maju oke udah lah itu udah disebutkan ya profil dan rekam jejak Erwan anak bos versi sosok Erwan putra bos versi putra umuh muhtar jadi ini yang paling keangkatnya putra umuh ya padahal beliau sudah menjawab menjadi ketua DPRD di DPRD kota Bandung udah lama belgup jawab 2004 perumah Erwan Setiawan udah cukup ya untuk Pak Erwan ini Kang Erwan kita selesai